Setelah saya melakukan training bersama tim algoritma, saya melakukan insight baru di mana pada terdata yang sebelum ini di input secara manual itu sebenarnya didapat melakukan otomasi by system dan melakukan pengcodingan melalui Python. Jadi ini merupakan pengalaman baru di mana saya melakukan hal-hal baru bersama tim algoritma. Sebenarnya skalanya mungkin tidak sebesar BCA, tapi untuk divisi saya sendiri, tantangan terbesar di divisi saya terkait dengan pengolahan data adalah di mana memang kita itu kesulitan dalam mengolah datanya. Jadi memang banyak data yang mungkin masih, istilahnya apa ya? Istilahnya masih kotor gitu. Jadi banyak variasi yang harus kita bisa samakan supaya ketika kita ringkas datanya ini bisa dipakai, bisa digunakan oleh mungkin analis atau karyawan lainnya. Jadi memang tantangan terbesar adalah bahwa data yang masih mentah itu benar-benar sangat banyak sekali dan variasinya juga masih harus benar-benar diolah lagi. Oke, untuk algoritma sendiri ya. Algoritma sendiri terkait menjawab tantangan yang ada di divisi kami itu adalah di mana kan kita pastinya diajarkan untuk melakukan preprocessing data ya. Jadi kan untuk materi machine learning ini, ya pastinya dengan adanya ilmu yang dipelajari, basic untuk mengolah data, pastinya itu sangat menjawab sekali dan juga membantu kami sih dalam mengolah data. Jadi data yang bisa sangat variatif atau banyak itu bisa setidaknya menjadi lebih baik ya, lebih ringkas, lebih memiliki nilai yang bisa kita pakai untuk kita olah selanjutnya seperti itu. Jadi setelah saya melakukan training bersama tim algoritma, saya melakukan insight baru di mana pada data yang sebelumnya di input secara manual itu sebenarnya didapat melakukan otomasi by system dan melakukan pengcodingan melalui Python. Jadi ini merupakan pengalaman baru di mana saya melakukan hal-hal baru bersama tim algoritma. Saya sebenarnya tentu saja akan merekomendasikan training bersama tim algoritma ini karena hal yang selama ini kita lihat sebagai suatu hal yang susah gitu ternyata dapat dijalani dengan mudah ketika kita memiliki mentor-mentor yang sangat tepat seperti itu. Dan pesannya untuk teman-teman yang mau ikut training bersama tim algoritma jangan ditunggu-tunggu lagi karena ini merupakan sebuah pengalaman yang sangat-sangat baik.